Jalan Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut mundurnya Mahfud MD dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok dari jabatan di Kementerian dan Badan Usaha milik negara BUMN sebagai bentuk etika politik. Hal tersebut diucapkan Ganjar usai menghadiri kampanye akbar di Kelora Bungkarno, Jakarta pada Sabtu 3 Februari. Ganjar mengatakan bahwa Mahfud MD dan Ahok mundur dari jabatan agar dapat berkampanye untuk memenangkan pemilihan umum 2024. Ya ketika kita mau berpihak agar bisa netral dan tidak terpengaruh oleh segala sesuatu yang berkaitan potensi melanggar ketentuan maka pada saat itu mundur itu sebuah etika. Dan sudah banyak Pak Ghani, terus kemudian ada juga Ahok, dulu Andi Ghani, Mas Andi Wijayanto, jadi banyak. Dan mudah-mudahan ini bagian dari contoh agar kita tidak ada pengganti COVID-19. Sementara itu, Ahok mengatakan dirinya baru berani melepas jabatan komisaris utama setelah Pertamina menambah Direktur Manajemen Risiko ke dalam jajaran direksinya. Setelah mundur dari jabatan sebagai komisaris utama Pertamina, ia mengatakan akan fokus berkampanye untuk memenangkan Ganjar dan Mahfud dalam pemilu 2024 khususnya di wilayah Jakarta. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.